Soal, lengkapi nada-nada untuk soprano alto tenor dan bass pada progresi plagal cadence berikut Jadi ada 4 latihan, yang pertama dalam kunci G mayor, yang kedua dalam A flat major, yang ketiga dalam D minor, dan yang keempat dalam F minor Yang dimaksud dengan melengkapi soprano alto tenor bass, seperti ini Pada treble stave, nada yang di atas adalah suara soprano, nada yang di bawah adalah suara alto Pada bass stave, nada yang di atas adalah suara tenor, dan nada yang di bawah adalah suara bass Jadi suara ditulis berurutan dari atas ke bawah, soprano, alto, tenor, dan bass Lagal cadence adalah progresi chord 4 ke chord 1 Ingat bahwa dalam kunci mayor, chord 4 adalah chord mayor, dan chord 1 adalah chord mayor juga Tetapi dalam kunci minor, chord 4 adalah chord minor, dan tentu chord 1 adalah chord minor Petunjuk 1, lengkapi key signature Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah melengkapi key signature sesuai dengan kunci yang diberikan Misalnya kunci yang diberikan adalah A mayor, dan A mayor itu 3 sharp, jadi lengkapi 3 sharpnya dulu Kemudian melanjutkan exercise Beri indikasi chord dengan angka romawi Ingat untuk beri indikasi chord di bawah stave Sering dalam exercises, chordnya lupa ditulis, jangan lupa Karena chordnya penting sekali untuk menunjukkan bahwa chord progresinya benar dan dipahami Tiga, tulis dua nada pada treble stave dan dua nada pada bass stave Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Pada treble stave ada suara soprano dan alto, dan pada bass stave ada suara tenor dan bass Empat, tulis nada-nada dalam jangkauan masing-masing suara Jangkauan suara soprano dimulai dari nada C tengah sampai nada A di atas treble stave Jadi nada yang boleh ditulis untuk suara soprano mulai dari nada C tengah sampai nada A di atas treble stave Jangan menulis nada untuk soprano di bawah C tengah atau di atas nada A di atas treble stave Begitupun dengan suara-suara yang lain Suara alto, jangkauan suaranya mulai dari nada G di bawah treble stave sampai nada D di dalam treble stave Jangkauan suara tenor mulai dari nada C di dalam bass stave sampai nada A di atas bass stave Jangkauan suara bass mulai dari nada F di bawah bass stave sampai nada C tengah Ini adalah batasan jangkauan suara untuk setiap suara Dan jangan menulis nada di luar jangkauan suara yang ada Lima, jarak maksimum untuk soprano alto dan alto tenor adalah perfect octave Dan jarak maksimum untuk tenor dan bass adalah dua kali perfect octave Maksudnya, jarak antara soprano dan alto tidak boleh melebihi interval perfect octave Tidak boleh melebihi satu oktav Begitu pula dengan jarak antara alto dengan tenor Jangan melebihi satu oktav Jadi paling jauh adalah satu oktav Tetapi untuk tenor dan bass Intervalnya boleh melebihi satu oktav Tetapi jangan melebihi dua oktav Enam, hindari cross voices dalam suatu chord Dan hindari overlap voices antara dua chord yang berdekatan Maksudnya seperti ini Perhatikan pada bar pertama Suara untuk tenor adalah nada E Ya Sementara suara untuk alto adalah nada C E lebih tinggi dari nada C Berarti tenor lebih tinggi dari alto Jadi ini yang disebut cross voices Tenor harus selalu berada di bawah alto Ingat, urutan suara dari atas ke bawah adalah soprano, alto, tenor, dan bass Larangan untuk cross voices berlaku untuk semua suara Jadi soprano tidak boleh lebih rendah dari alto Alto tidak boleh lebih tinggi dari soprano Begitupun dengan tenor dan bass Tenor tidak boleh lebih rendah dari bass Dan bass tidak boleh lebih tinggi dari tenor Overlap voices Voice atau suara Dikatakan overlap Ketika satu nada Bergerak ke arah nada berikutnya Lebih rendah dari nada suara yang ada di bawahnya Atau sebaliknya Satu nada bergerak ke arah nada yang lebih tinggi Dari nada suara yang ada di atasnya Contoh Tanda panah merah Menunjuk nada pada suara bass Yaitu C Sementara tanda panah berwarna biru Menunjuk nada pada suara tenor Yaitu B Jadi perhatikan bahwa bass bergerak dari nada G Ke nada C Sementara tenor bergerak dari nada B ke nada C Apa yang terjadi di sini Nada C dari bass lebih tinggi dari nada B pada tenor Ini yang disebut overlap Suara bass overlap dengan suara tenor Karena nada bass pada chord kedua Lebih tinggi dari nada tenor pada chord pertama Dengan kata lain Nada bass lebih tinggi dari nada suara di atasnya Yaitu suara tenor Pelarangan overlap voices ini berlaku untuk semua suara Seperti untuk soprano dan alto Nada soprano pada chord kedua Tidak boleh lebih rendah dari nada alto pada chord yang pertama Begitu pun dengan suara alto dan tenor Tetapi ingat ini hanya berlaku untuk chord yang berdekatan Jika chordnya tidak berdekatan Larangan ini diabaikan saja Tujuh Lengkapi suara bass terlebih dahulu Kemudian soprano Sesuai chord tones Dengan arah pergerakan nada yang berlawanan Jadi melengkapi bass terlebih dahulu Kemudian soprano Dan ingat harus sesuai dengan chord tones Jadi kalau chord 1 Misalnya Nadanya adalah domisol Chord 2, revala Chord 3, misol, si, dan seterusnya Kalau misalnya chord D, mayor Berarti Nadanya adalah D, F, crest, dan A Begitu seterusnya Dan juga ingat Bahwa arah pergerakan nada Harus berlawanan Jika soprano Arah pergerakan nadanya ke atas Maka bass Arah pergerakan nadanya Harus ke bawah Begitu pun sebaliknya Jika soprano ke bawah Bass Bergerakan nadanya ke atas Bergerakan nadanya ke atas Bergerakan nadanya ke atas Jangan mengulang melodi yang sama pada suara soprano Jika pada latihan pertama suara soprano menggunakan melodi redo misalnya Maka pada latihan berikutnya di kunci yang sama misalnya sama-sama kunci mayor Jangan gunakan melodi redo kembali Tapi harus cari melodi yang lain 9. Lengkapi alto dan tenor sesuai chord tones dengan mengikuti aturan berikut Jadi melengkapi alto dan tenor harus sesuai dengan chord tones Aturan yang pertama Untuk chord mayor Double the root Dan jangan double the third Untuk chord minor Double root atau third Jadi yang membedakan chord mayor dan chord minor Kalau chord mayor itu Rootnya yang didouble Thirdnya tidak boleh didouble Untuk chord minor Root dan third boleh didouble Berikutnya Double the fifth Jika doubling seperti dalam dua poin di atas tidak memungkinkan Jadi apakah boleh mendouble fifth? Boleh jika dalam keadaan terpaksa Leading note harus bergerak naik ke tonic Dan jangan lupa beri indikasi garis Leading note untuk kunci mayor adalah C ke Do Dan leading note untuk kunci minor Sol kres ke La Atau sel ke La Yang terakhir Fifth dapat dihilangkan jika dalam keadaan terpaksa Saya akan memberi contoh dalam kunci F major F major Satu lengkapi key signature Key signature untuk F major adalah Satu flat Satu mol Dua beri indikasi chord dengan angka romawi Plagal cadence 4-1 Tulis dua nada pada treble stave Dan dua nada pada bass stave Jadi yang diminta menuliskan dua nada pada treble stave Dan dua nada pada bass stave Tuliskan nada-nada dalam jangkauan masing-masing suara Perlu diketahui bahwa jangkauan masing-masing suara ini Relatif dari satu buku ke buku yang lain Tetapi tidak akan jauh berbeda Paling beda Satu atau dua nada lebih rendah Dan lebih tinggi dari Apa yang saya jelaskan tadi Petunjuk nomor 5 Jarak maksimum untuk soprano alto dan alto tenor adalah Perfect octave Dan antara tenor dan bass Adalah dua perfect octave Maksudnya seperti ini Misalnya soprano disini Maka alto maksimal jauhnya dari soprano disini Ini satu oktav Jangan menulis alto disini Karena ini sudah lebih dari satu oktav Berikutnya jarak alto dengan tenor juga maksimal satu oktav Jangan melebihi satu oktav Khusus untuk suara tenor dan bass Jaraknya bisa melebihi satu oktav Tetapi maksimal dua oktav Enam Hindari cross voices dalam suatu kord Atau overlap voices antara dua kord yang berdekatan Maksudnya seperti ini Cross voices dalam suatu kord Jika altonya tertulis disini Maka tenor tidak boleh ditulis disini Karena jika ditulis seperti ini Itu berarti bahwa tenor lebih tinggi dari alto Dan itu yang disebut cross voices Yang dimaksud overlap voices Misalnya seperti ini Contoh disini ada bass Kemudian ini ada tenor Core 4 Kemudian di kord berikutnya Ada bass Disini Kemudian diatasnya ada tenor Ya tenor disini Nada tenor ini overlap dengan bass Yang disini Jadi bass ini tidak boleh lebih tinggi dari nada tenor Sebelumnya Ini yang disebut overlap Tujuh Lengkapi suara bass terlebih dahulu Kemudian soprano Sesuai chord tones Dengan pergerakan arah nada yang berlawanan Kita mulai dengan chord tones Chord tones untuk core 4 dalam kunci F mayor adalah Bb D dan F Sementara chord tones untuk chord 1 dalam kunci F mayor adalah F, A dan C Baik kita akan mulai dengan mengisi bass terlebih dahulu Kemudian mengisi suara soprano Bass untuk chord 4 adalah Bb Jadi saya akan mengisi Bb disini Dan bass untuk chord 1 adalah nada F Sekarang kita melengkapi soprano Untuk chord 4 Chord tonesnya adalah Bb D dan F Nada-nada ini yang kita bisa pilih untuk suara soprano Saya akan memilih Nada ketiga yaitu nada D Kemudian suara soprano untuk chord 1 Harus bergerak berlawanan dengan bass Bass bergerak ke atas Maka soprano harus bergerak ke bawah Dan note yang saya pilih adalah Note yang dekat dari nada D Yaitu nada C Baik, sekarang kita sudah menyelesaikan suara bass dan soprano Berikutnya Lengkapi suara alto dan tenor sesuai chord tones Dengan mengikuti aturan berikut Untuk chord mayor, double root Jangan double third Untuk chord minor, double root atau third Double fifth Jika doubling seperti yang saya sebutkan di atas itu tidak memungkinkan Fifth bisa dihilangkan jika dalam keadaan terpaksa Baik, kita akan melengkapi suara alto dan tenor Kita perhatikan pada chord 4 Sudah ada B-flat Dan ada D Sementara chord tones untuk chord 4 adalah B-flat, D, dan F Jadi nada yang masih kurang adalah nada F Pilihannya ada dua Bisa nada F disini Bisa juga nada F yang disini Saya akan memilih nada F yang disini Setelah itu Kita menambahkan nada yang di-double Nada yang harus di-double adalah root Karena ini chord mayor Jadi root yang harus di-double B Dan pilihan satu-satunya adalah disini B Tidak ada tempat lain untuk B yang tersedia diantara Bass dan alto Kecuali B yang ada disini Chord tones untuk chord 1 adalah F A Dan C Disini sudah ada F Ada C Yang masih kurang adalah nada A Pilihannya ada dua Nada A-nya bisa disini Atau disini Dan saya memilih nada A yang disini Jadi chord tones-nya sudah lengkap Sekarang tinggal menambahkan nada yang di-double Dan nada yang di-double adalah Nada F root Dan tempat satu-satunya adalah disini F Oke, jadi kita telah menyelesaikan menulis empat suara Untuk lagal cadence Pada kunci F mayor Dan bunyi chord-nya seperti ini Contoh berikutnya adalah Plagal cadence dalam kunci minor Dan saya memilih kunci C minor Lengkapi key signature Key signature untuk C minor adalah Tiga flat Dan kita tahu bahwa Tiga flat ini juga adalah kunci Dari E flat major Mengapa key signature-nya sama? Karena C minor adalah Relatif minor dari Emol mayor Karena ini dalam kunci minor Maka chord-nya juga kita ganti Sesuai dengan kunci minor Dan kita tahu bahwa dalam kunci minor Chord 4 itu bunyinya minor Bunyinya adalah Re, Fala Dan chord 4 ini kita ganti minor Kita memakai romawi yang kecil Begitu juga dengan chord 1 Chord 1 dalam tangga nada minor itu La, Domi Jadi kita ganti dengan romawi kecil Jadi kita sudah melengkapi key signature Kemudian memberi indikasi chord dengan angka romawi Tiga Tulis dua nada pada treble Stave dan dua nada pada bass Stave Seperti biasa Kita menulis dua nada di treble Stave dan dua nada pada bass Stave Tulis nada-nada dalam jangkauan suara masing-masing Seperti yang saya jelaskan di depan Jadi suara soprano harus ditulis dalam jangkauan suara soprano Jangan diluar dari jangkauan suara soprano Begitupun suara alto tenor dan bass Lima Jarak maksimum antara soprano alto dan alto tenor adalah perfect octave Dan antara tenor dan bass adalah dua kali perfect octave Jadi soprano dan alto jaraknya jangan melebihi satu octave Begitupun dengan alto dan tenor jangan melebihi satu octave Tetapi khusus untuk tenor dan bass bisa melebihi satu octave dan maksimal dua octave Hindari cross voices dalam satu chord Dan overlap voices antara dua chord yang berdekatan Itu harus dihindari Tujuh Lengkapi suara bass terlebih dahulu Kemudian soprano sesuai dengan chord tones Kita akan melengkapi chord tones terlebih dahulu Chord tones untuk chord satu Dalam kunci C minor Kunci C minor berarti Menggunakan tangga nada C minor Dimulai dari nada C yang berbunyi La Ini nada pertama Ini nada ketiga Dan ini nada kelima Berbunyi La, Do, dan Mi Untuk chord chord meeting Untuk chord chord tone Berarti dimulai dari nada keempat dalam tangga nada minor La adalah nada pertama La, Si, nada kedua, Do, nada ketiga, Re, nada keempat berarti berbunyi Re Dan nada keempat di atas C adalah nada F Berarti core 4 adalah F, Amol, dan C Ini core tones core 4 dalam kunci C minor Baik, kita akan melengkapi suara bass, kemudian suara soprano Nada bass untuk core 4 adalah F Saya menulis nada F di sini Kemudian nada bass untuk core 1 adalah C Jadi kita telah menyelesaikan nada untuk suara bass yang bergerak ke bawah Sekarang kita akan menulis suara untuk soprano Dan ingat bahwa suara untuk soprano harus bergerak berlawanan arah dengan suara bass Suara soprano untuk core 4 Pilihannya ada F, Amol, atau C Saya akan memilih nada C Untuk core 1, pilihan nadanya adalah nada C Nada Emol, dan nada G Dan saya memilih nada Emol Jadi kita sudah menyelesaikan suara bass dan soprano Dengan pergerakan nada yang berlawanan Berikutnya kita akan melengkapi suara alto dan tenor Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku Untuk core 4 Yang core tonesnya adalah F, Amol, dan C Kita sudah memakai nada F Sudah memakai nada C Berarti nada yang belum dipakai adalah Amol Dan saya memilih Amol di sini Nada berikutnya adalah Dublin Dalam kunci minor Yang boleh di-double adalah Root, atau Third Jadi yang boleh di-double untuk core 4 dalam kunci minor adalah Root Atau Amol Untuk core 4 saya akan mendouble Root Jadi yang saya double adalah F Untuk chord 1 Chord tonesnya adalah C, Amol, dan G Kita sudah memakai nada C Juga nada Emol Jadi kita tinggal memakai nada G Saya akan memilih nada G di sini Jadi semua nada sudah lengkap Ada nada C, ada Emol, dan ada nada G Yang kita butuhkan sekarang adalah nada yang di-double Ingat ini adalah chord minor Dan untuk chord minor yang boleh di-double adalah Root Atau Third Nah kali ini saya akan mencoba doubling The Third Jadi The Third Third-nya yang saya akan double yaitu Emol Dan saya akan menaruh Emol untuk suara tenor Nada Emol untuk suara tenor di sini ada dua pilihan tempat Pilihan pertama yaitu dua garis bantu di atas bass tape Atau Emol yang ada di sini Oke Nah saya memilih Emol yang ada di sini All right Empat suara sudah selesai Suara sudah lengkap Tapi coba perhatikan baik-baik Apakah hasil pekerjaan saya baik atau tidak Ingat bahwa ada aturan Dari cross voices Dalam suatu chord Atau overlap voices Oke Cross voices tidak ada Tetapi coba perhatikan Ada overlap voices Coba kita perhatikan Ini adalah nada untuk tenor Dan ini adalah nada untuk tenor Masalahnya Nada tenor ini Lebih rendah daripada nada bass Dan ini yang disebut overlapping Suara tenor tidak boleh lebih rendah Dari suara bass Dalam dua chord yang berdekatan Ini dua chord yang berdekatan Dan tenor suaranya harus lebih tinggi dari bass Tidak boleh lebih rendah dari bass Itu berarti bahwa Nada E di sini tidak tepat Dan kita harus menggantikannya dengan nada E Yang ada di sini Oke Baik Empat suara sudah selesai Dan bunyinya seperti ini Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda